Suasana tempat wisata B29 di desa Argosari, kecamatan Senduro, Lumajang, Sepi. Hanya beberapa wisatawan yang datang ke wisata negeri di atas awan tersebut. Biasanya, puncak dengan ketinggian 2.900 di atas permukaan laut ini selalu ramai dengan pengunjung. Terutama pada musim kemarau, karena wisatawan biasanya menanti suasana saat matahari terbit dan tumpahan awan di lautan pasir Gunung Bromo. Sepinnya pengunjung ini diduga akibat dampak kebakaran hutan savana di lereng puncak B29 tersebut. Banyak pengunjung mengurungkan niatnya naik B29 karena takut terdampak asap kebakaran. Karena bagi pengunjung, selain merusak ekosistem lingkungan B29, juga menyebabkan polusi udara. Para pengunjung harus menutup hidung dan mulut saat melihat pemandangan Gunung Bromo, terutama saat arah angin ke utara. Gimana kesannya berwisata ke B29 dalam kondisi kawasan terbakar kayak gini? Agak terganggu karena adanya asap, bisa membuat mata agak pedih. Saya pakai masker karena takutan polusinya itu. Karena bercampur dengan debunya Bromo. Sebelumnya tahu nggak kalau kawasan ini ada kebakaran? Nggak tahu, tapi sudah terlanjur datang. Akibat sepinya pengunjung ini juga berdampak bagi penjual makanan. Para penjual makanan ini mengeluh karena sepinya pengunjung. Kalau masalah pengunjung, kalau ada dampak ini, asap ini, ya kemungkinan itu bermasalah lah. Kan nggak jadi naik karena takut, takut masalah asap ini. Jadi sementara ini sepi ya Pak ya? Sementara ini sebagian ya ada, tapi yang paling pasti itu ya sepi itu. Sementara itu kebakaran di lereng puncak B29 sendiri telah padam. Setelah tim relawan dari TNBTS, TNI, Polri, dan warga sekitar berjibaku memadamkan api. Api justru bergerak ke arah Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Amatari FGTV Terima kasih.